Produsen otomotif asal Korea Selatan Hyundai Motor Group mengumumkan rencana investasi sebesar 8,1 triliun won atau sekitar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat ke China hingga tahun 2025 mendatang. Hyundai Motor Group mengumumkan rencana investasi sebesar 7,4 miliar dolar Amerika Serikat hingga tahun 2025. Uang itu untuk memproduksi kendaraan listrik atau elektrik vehicle di masa depan, meningkatkan fasilitas produksi dan melanjutkan investasi dalam solusi mobilitas pintar. Hyundai Motor Group akan meningkatkan daya saing produk secara keseluruhan dengan memprioritaskan teknologi mobilitas masa depan. Perusahaan yang mencakup Hyundai Motor Company dan Kia Corporation tersebut juga berambisi memperkuat elektrifikasi dan energi hidrogen. HMG mengaku investasi itu menunjukkan komitmen mendalam terhadap pasar Amerika Serikat, dealer dan juga pelanggan. Selain itu HMG dan Kia fokus memastikan rantai pasokan kendaraan listrik yang stabil untuk memenuhi permintaan Amerika Serikat. Rancangan Undang-Undang Infrastruktur yang diusulkan Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengalokasikan 174 miliar dolar Amerika untuk tempat pengisian, rabat konsumen yang direncanakan untuk kendaraan listrik buatan Amerika dan janji untuk memberi listrik pada armada pemerintah. Produsen mobil bertaruh kebijakan tersebut agar dapat membantu mempercepat peralihan konsumsi ke mobil plug-in yang menghasilkan hanya 1,8 persen dari penjualan mobil baru di Amerika Serikat tahun lalu. Hyundai dan Kia telah membukukan rekor penjualan di Amerika Serikat dengan SUV seperti Kia Telluride dan Hyundai Santa FA. Awal bulan ini Chief Operating Officer Josh Munoz mengatakan pabrik perakitan Hyundai di Alabama memiliki kapasitas penuh menghasilkan 400 ribu kendaraan dalam satu tahun. Berbagai sumber untuk IDX Channel. Terima kasih telah menonton!